Saya juga berharap begitu. Federasi juga kalau ada pelatih sekelas Sintayong. Mantan-mantan itu tolong untuk mendampingi. Mencari ilmunya. Apa sih dari Sintayong yang bisa dipakai. Kalau yang lain-lain mungkin kan sudah bisa ya kita dapat. Tapi apa? Kedisiplinnya. Gizinya. Mantan-mantan itu dilibatkan. Kalau sekarang sebenarnya kita-kita ini diabaikan. Dulu zaman saya ini meraih emas. Itu Om Cipto, Om Roni, Abdul Kadir. Itu dilibatkan sama pengurus itu. Diajak begitu berumbuk. Sekarang kayak ketakutan sama kita-kita ini. Ada apa? Bravo Jocomio Channel. Kembali lagi bersama saya Akmal Marhali. Dan legenda sepak bola Indonesia. Kang Heri Keswanto. Dalam KAP Gilbol. Di Cocomio Channel. Tadi kita sudah bahas soal peluang Indonesia. Yang akhirnya harus memiliki kenyataan. Gagal. Lolos ke Piala Dunia 1986. Dari Piala Dunia. Kemudian nanjak. Bermain Kang Heri di SIGIM 1987. Dan ini adalah SIGIM pertama. Dimana Indonesia akhirnya mampu meraih medali. Kang. Di Piala Dunia pelatihnya Om Sinyo Lian. Kemudian di SIGIM pelatihnya Ombarce Matula Pelua. Ini bagaimana perjalanan. Yang saya tahu nih. Gambarannya. Perjalanannya adalah. Kita di penyusian grup. Menang 2-0 lawan Durnai. Kemudian 0-0 lawan Thailand. Kemudian di semifinal. Indonesia menang 4-1. Lawan Burma. Nah ini yang pas satu menarik. Karena disini Kang Heri adalah pemain yang membuka gol untuk Indonesia di semifinal lawan Burma. Kang bagaimana melawan Burma ketika itu Kang Heri masuk sebagai pemain itu atau bagaimana? Ya saya masuk dari bank. Dari bangku cadangan justru ya. Saya lupa lagi menggantikan siapa. Tapi yang tadi katakan Asma bahwa pelatihnya itu dari Om Sinyo ke Ombarce. Itu Om Sinyo di PPD itu asistennya itu ya Om Berge. Makanya prosesnya Om Berge itu bagus panjang. Dan ini 2 tahun cukup bagi Om Berge mengontrol pemain-pemainnya. Jadi hampir mirip dengan Pranjil Kang. Mario Zagallo asistennya kemudian Alberto Carlos Arbeto. Carlos Arbeto jadi pelatih. Justru asistennya adalah Mario Zagallo. Ini yang bersama Om Sinyo, Bacematu Lapelua, Bacematu Lapelua. Asistennya Om Sinyo gitu ya. Jadi itu prosesnya itu sehingga sampai ke SEA Games 87. Dipegang Om Berge. Asistennya Bang Sutan sama Bang Sarman. Di situ cukup perjalanan latihan ataupun bertanding. Om Berge sampai keliling itu. Sampai jauh ya. Kurang Baya itu tim-tim yang memang kuat. Dan juga dari tim luar negeri juga ada. Kita bisa uji coba. Alhamdulillah tim kondusif ya. Selama itu kondusif. Perjalanan. Dan mulai pada hari hanya turnamen. Mulai di situ. Sudah mulai semuanya bersiap-siap. Bahwa pemain juga sudah ditekankan oleh pengurus. Itu Pak Cardono sebagai Bapak ya. Ketua Umum. Sangat bijaksana. Jadi sering berdiskusi. Sering nonton ke lapangan. Datang. Berjengkerama dengan para pemain. Ngobrol. Bercanda. Di lapangan. Saya berlatih. Ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang diperlukan. Apa semua. Sangat bijak. Dan itu membuat moral kita ini para pemain sangat terdukung. Dan di situ juga saya, Ricky, Ruli, yang lain-lain itu sepakat. Ini kapan nih? Ini harus juara kita. Juara kita. Nggak pernah di sini juara. Sepakat. Jadi kita bersama-sama. Sangat kompak. Dalam lah. Turnamen itu. Apa? Apa? Kejuaraan itu. Kita jadi juarannya. Yang perlu diketahui bahwa dulu. Tahun 87. Bahkan sampai 1999. Si Gim itu pemainnya Timnas Senior. Ya kan? Bukan Timnas U23. Baru mulai 2001. Sampai sekarang. Si Gim adalah pemain Timnas U23. Jadi memang ada gengsi tersendiri ketika tampil di Si Gim. Karena itu mempertemukan pemain-main terbaik dari kompetisi sepak bola di Asia Tenggara. Dan Indonesia 1987 adalah pertama kalinya juara. Di final mengalahkan. Mengalahkan Malaysia. Malaysia 1-0 ya kan? Ya. Golnya Ribut Waidi. Itu kan di stadion utama Gola Bumkanusnya. Kang, saya terakhir Kang Eri main di Si Gim 1987 ini yang terakhir. Walaupun 89 harusnya bisa main juga kan? Ya. Tapi kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Iya 1991. Memilih untuk mengundurkan diri. Memberi kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di Si Gim. Andaikan Kang Eri 91 juga ikut ambil peran di sana. Bisa jadi bersama Robi Darwis menjadi dua pemain. Yang mampu dua kali meraih medali emas untuk tim nasi Indonesia. Kang, saya mau tanya satu hal. Kang, dulu waktu era Galatama gitu kan. Kang Eri jadi main profesional. Gajinya berapa sih Kang? Sebulan? Saya waktu itu mungkin dulu kan gak di-expose ya. Karena memang apa. Gak tahu permintaan juga pengurus pengurus. Atau mungkin gak tahu kesepakatan di Liga. Saya itu memang agak besar. Itu saya sendiri. Gak tahu saya yang lain-lain. Nilainya berapa tuh kan kalau di zaman dulu? Lumayan. Saya sekali kontrak waktu itu saya langsung bikinin rumah orang tua. Oh gitu ya? Di Ciamis ya. Karena Bapak itu tentara ngontrak dulu. Itu dulu gajinya bulanan atau ya? Bulanan. Bulanan. Jadi kontrak diambil 10% atau 20% silahkan. Nah sisanya itu dibagi bulanan. Hampir mirip sama sekarang kan? Ada DP-nya kemudian sisanya dibagi selama satu bulan. Pertanyaan saya lagi. Ada gak sebulan 10 juta? Waktu itu? Waktu itu sih mungkin di bawah 10 juta. Oh di bawah 10 juta. Masih tahun 80. Setelah ada 85 ke atas. Agak besar kan? Saya masih ingat dulu sampai Ansari Lubis menjadi pemain Galatama dengan gaji termahal ketika itu. Iya betul. Kalau di Timnas itu kan ada uang saku atau gaji juga kan? Timnas. Ada gaji tapi saya pernah protes gajinya 150 ribu. 150 ribu sebulan atau satu pertanyaan? Sebulan. Jadi orang lain mah mungkin ketawa. Kalau di klub tuh kan gaji udah gede-gede. Iya betul. Mungkin ada yang 750 ribu. Ada yang 100 juta. Sini-sini aja gitu ya zaman dulu. Jadi kadang-kadang tapi anak-anak tuh gak mengeluh. Ini bela negara. Iya. Jadi kebanggaan gak ada itu. Malah kita dimarahin sama ini. Pemilik klub. Harus itu. Pemilik klub tuh silahkan itu. Kamu prestasi di bangsa. Ini yang perlu dicatat oleh para pemain bola kita sekarang. Bahwa membela tim nasional itu bukan bicara uang. Tapi bicara kebanggaan gitu kan. Dan apa namanya. Kalau mau cari uang mungkin sebagai pemain profesional. Tapi di tim nas kebanggaan. Karena itu harus tampil maksimal ya nama. Untuk bisa mengerai prestasi. 150. Saya coba ada rembukan. Untuk teman-teman ponirin almarhum juga. Kita naik dong. Kebetulan senior saya ini. Bang Rony kan jadi penasehat atau direktur. Gaji dari zaman abang segitulah. Iya masih segitu bang. Kamu kapten rotis dong. Riki yang itu sampai. Enggak kamu yang usia yang lebih ngelaman kan. Riki belum berani ngomong kan. Karena masih baru kan. Oke lah saya. Akhirnya dikumpulin. Ponirin tang. Kalau ada apa-apa. Saya yang duluan bantu akang. Akhirnya kompak kan. Bang. Naik berapa? Ya naik lah. Islam ini masa. 150. Nareknya jadi 350. Oke. Itu istilahnya di timnas kan? Iya di timnas. Uang saku kali istilahnya ya dulu ya. Bukan gaji. Iya mungkin di timnas. Tapi. Setelah rapat. Di rumahnya pendaharan ini. Ada pektuamu. Saya nolah. Tunggu ada Pak Heri. Ini Pak. Ini saya daripada anak gerundang. Kita satu tim ini bicara masalah. Uang saku. Tolong dilihat lagi. Uang saku lah. Gani bulanan gitu. Kenapa? Ya ingin ada perubahan Pak. Oh saya di Sontoloyo. Iya. Sontoloyo Heri. Sontoloyo. Gitu Pak Karno. Tapi dia juga sayang. Akhirnya. Karena banyak wartawan. Tulis mungkin sama wartawan. Rame. Saya dipanggil ke apa. Sekretariat negara. Kan Sekmil ya. Pak Karno Sekmil. Teri. Kamu. Kalau bicara jangan. Iya Pak. Saya juga. Saya dengan polosnya. Ya. Gimana Pak. Daripada nanti anak-anak. Unok-unok nih Pak. Iya. Saya. Memang Riki. Kapten. Tapi saya. Jadi ketuanya disini. Yang dituakan. Saya ya. Riki masih belum berani. Waktu bicara-bicara. Ini saya. Saya mohon maaf. Yaudah. Bapak. Berapa sih itu. Rp150. Dari zaman Bang Roni itu. Oh gitu ya. Rp150. Akhirnya dinaikin jadi. Dinaikin jadi. Rp350.000. Iya. Rp350.000 sebulan. Iya. Sebulan. Kalau sekarang. Tim Nasional Indonesia sehari itu. Uang sakunya. Rp2.750.000 sehari. Kalau dulu zaman Kang Harry. Itu satu bulan. Uang saku Timnas itu. Rp350.000. Bayangkan itu kan. Tapi. Telah memberikan prestasi. Buat tim nasional kita. Selanjutnya Kang. Sebagai pemain bola. Kang Harry. Dikenal sebagai. Pemain libero. Baik itu. Back. Maupun gandang bertahan. Yang sangat bersih. Dalam rentang waktu berkarir. Di sepak bola. Hanya sekali. Mendapatkan. Kartu kuning. Itu di. Zaman apa kan? Ya. Saya dapatnya di. Kerama Yuda ini. Kerama Yuda main dengan pelita di Lebak Bulut. Lebak Bulut. Jadi kita. Sedang. Mungkin sedang di atas angin. Unggul ya. Jadi. Ada kejadian. Offset. Sebetulnya. Hakim garisnya angkat. Tapi wasitnya. Menyesahkan gol. Anak-anak protes ya. Dia harus protes. Semua. Mau pukul. Apa. Wasit itu. Tapi saya. Lerai semuanya. Eh minggir semua. Sudah. Nanti kamu kena sanksi. Jangan. Sudah. Biar saya. Saya protes. Terus saya datangin. Itu apa. Hakim. Apa ini. Leswin wasitnya. Yang pinggir. Terus saya. Saya konfrontasikan. Eh. Itu ini. Ada kejadian. Kamu tadi. Ya ada. Pelanggaran. Dia bilang. Tapi. Yang satunya. Wasit enggak. Ini. Kesan saya. Wasit. Jadi. Confuse mereka. Confuse mereka. Pak Umar. Jadi. Akhirnya. Eh. Saya ingin. Itu ada ketua umum saya. Pasar Nubi. Ada Pak Nirwan. Ada Pak. Umum PSSI. Masa. Pak Mufi Pak. Wah. Saya protes terus. Sampai ketengah itu. Saya enggak ada masalah. Daripada. Wah Pak Erie. Jangan ganggu saya. Langsung kartu kuning. Iya. Jadi. Kartu kuningnya. Karena protes. Bukan karena pelanggaran. Jadi. Itu. Kartu kuningnya. Protes. Saya katakan lagi. Eh Pak. Enggak usah kartu kuning. Kartu merah saya siap. Saya gitu. Kenapa kartu kuning? Kalau menggembosin saya. Kartu merah saya siap. Oh Pak Erie. Jangan. Apa. Istilahnya. Terror saya terus. Nah. Enggak apa-apa. Tapi. Alhamdulillah. Pertandingan itu lancar. Selesai. Enggak apa-apa. Satu-satu. Tapi akhirnya memang. Ketemu lagi yang mewasit. Di luar pertandingan. Di luar pertandingan. Dan menyatakan bahwa Kang Erie itu benar melakukan. Iya. Katanya. Tiga bulan di skor. Jadi. Tiga bulan berikutnya. Kita main di Surabaya. Datang. Saya juga gak tau itu. Pak Erie. Saya yang dulu yang mimpin. Pramil Udas. Bapak siapa? Iya. Saya wasit yang dari marinir. Oh. Dari marinir. Iya. Saya di Surabaya. Saya maaf. Saya salah memang saat itu. Oh ya. Sudahlah. Sistemnya Pak. Saya bilang gini. Di sisi apa. Sudah ada sistemnya. Jadi Kang Erie. Protes. Karena keputusan wasit. Kemudian di kartu kuning. Dapat kartu kuning. Plus disangsi tiga bulan. Enggak. Wasitnya yang. Wasitnya disangsi tiga bulan. Gara-gara itu kan. Itu yang menarik. Bahwa. Ngeri Kesuanto ini. Pemain belakang. Tapi. Hanya sekali. Sepanjang karir depak bolanya. Mendapatkan satu kartu kuning. Satu merah pun. Tidak pernah. Tidak pernah dapat kartu. Di tim nasional. Yang rentang waktunya. Lebih dari sepuluh tahun. Bela tim nas. Dan juga. Di level klub tadi. Cuma satu kali. Ketika membela. Kramayu. Dan tiga berlian. Dan ini adalah. Pemain yang paling unik. Sepanjang sejarah. Dimana. Pemain belakang. Tidak dapat. Satu kartu merah pun. Sepanjang karirnya. Kan dulu. Persaingan untuk. Masuk ke tim nasional itu. Begitu. Sulit ya kan. Sampai. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Bahkan. Kalau bicara. Misalnya. Karakter pelatih. Juga karakternya sangat. Berbeda-beda. Ada yang keras. Ada yang. Disiplinnya sangat tinggi. Kemudian. Bahkan. Ada banyak pemain yang berguguran. Baru. Dari tahap seleksi. Artinya. Masuk ke tim nasional itu. Sangat berat. Tapi. Sangat menarik adalah. Kang Heri merupakan. Salah satu pemain. Yang karirnya. Sangat panjang. Bahkan. Berapa pelatih kan. Waktu Kang Heri ini. Di tim nasional. Melewati berapa pelatih. Saya lupa. Kalau di tim pelatih. Tapi. Luar dalam. Saya. Saya ikutin. Dari. Apa namanya. Om Sinyu Aliando. Kemudian. Barco. Om Chong. Om Chong. Kemudian. Kalau yang asing. Siapa Kang? Asing. Dari mulai. Bernard. Bernard Sum. Ya. Bill Cooper. Bill Cooper. Fred Cooper. Hanks Wollum. Topluck. Terakhir berarti. Topluck ya. Topluck yang. Yang Singapura. Oh Singapura ya. Topluck. Berarti Kang Heri terakhir. Hanks Wollum ya. Tapi itu di label klub ya. Di klub ya. Di tim nas. Kan waktu itu Kang Heri. Sudah mundur. Kalau waktu jaman. Hanks Wollum. Saya malah jadi asisten. Iya asisten. Asisten di tim nasional. Dan ini menarik bahwa tiap masuk tim nas itu paling maksimal di bawah 23 pemain. Artinya dari seluruh masyarakat Indonesia ini seleksi yang sangat luar biasa. Jadi kesempatan menjadi pemain nasional adalah kesempatan langka. Dan kalau kita ketahui bahwa hanya ada dua di dalam sejarah dunia. Di mana bendera Indonesia itu bendera sebuah bangsa dalam hal ini Indonesia dikibarkan. Yang pertama ketika presiden suatu negara datang kunjungan ke negara lain. Dan yang kedua bendera sebuah negara atau bendera Indonesia berkibar ketika memenangkan event-event olahraga. Salah satunya adalah sepak bola. Karena itu meraih prestasi di tim nasional adalah kebanggaan setiap orang gitu kan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa sih kan pesan buat Kang Heri buat para penerus sepak bola kita saat ini. Utamanya untuk para pemain nasional saat ini. Ya saya sih mengikuti dan merasakan sendiri ya karena saya coach juga ya melatih juga para pemain-pemain sekarang juga sedikit apa saya perbandingannya dengan pemain-pemain zaman saya ini ya tingkat kemauan kerasnya yang kurang. Motivasi kerasnya untuk lebih meningkat lagi padahal mereka itu punya potensi sebetulnya potensi. Cuma lebih apa menggedoro apa istilahnya kapasitas dia itu kurang ini ya. Kurang dieksploitasi lah kemampuan dia gitu. Iya kemampuannya. Artinya kan Kang Heri melihat bahwa kualitas atau potensi sepak bola Indonesia itu sebenarnya sangat luar biasa. Iya sebetulnya. Secara kuantitatif jumlahnya gitu. Cuma permasalahannya adalah tidak bisa berkembang dengan besar karena memang tidak maksimal. Iya jadi tidak maksimal. Tidak maksimal kemampuan yang dikeluarkan itu dimulai dari pembinaan di usia muda berarti kan. Iya betul. Jadi itu titik-titik utama nih. Pembinaan usia muda dan juga kompetisinya. Artinya ini pesan dari Kang Heri bahwa untuk bisa memberikan prestasi buat tim nasional pilihannya dua yakni pembinaannya dibenahi kemudian kompetisinya juga diperbaiki akan menjadi kompetisi yang sehat, yang profesional dan berkualitas tentunya. Karena kualitas kompetisi sangat menentukan prestasi tim nasional sebuah negara. Kan pertanyaan terakhir saya adalah sekarang lagi ramai-ramainya kita ini katanya kehabisan stok pemain berkualitas. Sehingga kemudian dilakukanlah silahnya naturalisasi pemain. Kang Heri sebagai mantan pemain nasional apa sih pandangannya dengan rencana PSSI ini melakukan naturalisasi pemain? Ya secara pribadi saya sih sebenarnya tidak setuju itu ya. Jadi kita ini kalau mau digali ya potensi lokal ini sebetulnya bisa dasyat ya. Cuma mungkin ada pemikiran lain di sana di generasi di apa yang membuat kebijaksanaan. Tapi yang jelas sepertinya ingin instant. Kita dulu juga dapat sukses itu karena proses ya. Proses ya. Jadi ini yang diabaikan saya rasa. Ini tidak boleh. Apalagi memang saya kalau naturalisasi itu menutup stok untuk lokal ya. Jadi itu menurut saya tidak baik ya di sepakulah. Tidak baik. Dan ini kalau saya janganlah ya. Saya mohon gitu ya. Kita juga gak kehilangan bibit-bibit lokal yang berkualitas. Dari 270 juta penduduk. Masa sih? Nah kita malas aja gitu. Kita ini apa terjebak ikut-ikutan. Inilah luar negeri lah ini. Kita harus ya sabar. Kita harus kita sendiri yang. Karena kita sendiri yang tahu permasalahannya. Jadi bukan orang asing gitu ya. Jadi saya juga berharap begitu. Federasi juga. Kalau ada pelatih sekelas Sintayong. Mantan-mantan itu tolong di apa. Untuk mendampingi. Mencari ilmunya. Apa ya sih dari Sintayong itu yang bisa dipakai gitu. Kalau yang lain-lain mungkin kan sudah bisa ya kita dapat. Tapi apa? Menurut ke disiplinnya. Gizinya apanya. Itu mantan-mantan itu dilibatkan gitu. Kalau sekarang sepertinya kita-kita ini diabaikan. Dulu zaman saya ini merahim emas. Itu Om Cipto, Om Roni, Abdul Kadir. Itu dilibatkan sama pengurus itu. Diajak gitu berumbuk. Sekarang kayak ketakutan sama kita-kita ini. Ada apa? Apa? Nah ini yang tidak baik itu. Jadi terus ada proses apa? Di sini proses dari mantan-mantan itu tentu ada yang bisa digali. Saya rasa itu permintaan saya. Jadi kepada para pemain. Jangan putus asa. Terus bekerja. Demi merah putih negara. Jadi Garuda. Kalau sudah masuk di Garuda itu jangan pikir apa-apa lagi. Total demi bangsa. Gitu sih. Ya ini luar biasa sekali. Pemirsa bahwa prestasi itu tidak bisa instan. Prestasi bisa diraih lewat sebuah proses dan kerja keras tentunya. Ini PR tentunya buat sepak bola Indonesia. Di mana tidak ada prestasi yang bisa diraih oleh instan. Dan kita ingat bahwa banyak kita punya legenda yang telah memberikan kontribusi besar terhadap sepak bola kita. Dan waktunya para legenda kemudian diajak bicara untuk mencari solusi terbaik terhadap mandeknya prestasi sepak bola Indonesia. Terima kasih Kang Heri atas kehadirannya. Dan semoga apa yang kami perbincangkan dengan Kang Heri dapat bermanfaat. Dan tentunya bisa memberikan kontribusi besar buat tidaknya memberikan pesan buat sepak bola kita. Sepak bola kita tidak akan pernah mati dan sepak bola kita pasti bisa berprestasi. Terima kasih. Adios Cocomeo Channel. Terima kasih. Terima kasih.